Halo sahabatku tercinta Assalamualaikum ini cumi guys kita mau makan bumi cumi hari ini kita makan bubur lagi tapi buburnya itu kita campur sama telur rambat guys jadi enak pakai buburnya ini cumi ya yang udah dibersihkan diiris-iris masaknya kita cuma pakai bawang putih sama cabai yang nih guys udah ngekses ini guys Oh harum banget baunya Oh wah ini cuminya protes dia sini dia meletak-letak nah ini dicampur sama itu aja guys apa namanya batang seladri nah ini dikasih sama itu aja kecap asin kecap asin sama merica bubuk oh harum banget ya harum banget disini itu pengganti kecap manis ya kita pakai kecap asin jadi saya udah terbiasa dengan apa namanya apa ya tahu dicampur kecap manis itu malah ameh kayaknya enak banget loh bisa dicoba dengan kecap asin kita belinya cumi itu udah mateng dia jadi udah setengah mateng aja gitu loh guys yang dikukus kayaknya ya jadi jadi tinggal masak sebentar aja oh pedes oh cabainya padahal cuma dua ini guys perlu dicomet satu ini guys bismillahirrahmanirrahim enak sayang enak banget guys enak-enak ini guys tahu ininya nggak guys yang kedua kita mau masak gambas guys kenapa setiap hari masak gambas karena gambasnya nggak beli guys jadi saya itu kerjanya itu bantu jualan sayur guys di pasar jadi tiap hari itu saya bawa pulang tayungan nah ini gambas gambas kalau di sekolah seperti ini aja sama jahe udah di sini masak gambas itu gampang banget guys sebentar aja masaknya karena gambasnya manis ya nggak kayak gambas di Indo tuh loh guys gambasnya di sini tuh pakai apa ya yuk kan sering saya lihat ini tuh kan kayak gitu gambasnya jadi simpel banget ya masaknya di sini kalau sudah terbiasa dengan masakan ini enak loh guys kalau yang nggak terbiasa ya kayak masakan di rumah sakit kali ya hahaha habar enak mah nih mantap mantap jual mantap guys mantap biasanya salah suka campur dengan kerang tapi hari ini enggak beli kerang nah ini udah mateng ya guys jadi untuk masak gambas ini nggak usah mateng-mateng guys kayak gini enak banget nah kita mau masak bayam bayam yang ditumis di sini ya bawang putih yang digeprak di sini ya kayak gini enak banget ya enak banget ya enak banget ya enak nah ini bayamnya ini itu mau dimasak kental guys jadi tadi itu bahannya cuman antre nasi bawang yang dikeprak sama taswan taswan kalau disini itu udah pernah kita kasih lihat ya karena enggak ada daun berambang saya enggak sedia daun berambang guys nah dikasih air seperti ini terus nanti dikasih tepung tapioca atau tepung sagu buat ngetelnya buat buat apa biar kental kayak gitu nah ini kita kasih bumbunya biasa Bies bumbu andalan bumbu andalanya cuman garam kasih penyedap sedikit nah ini kita kasih apa namanya tepung tapioca desa atau tepung sagu hai guys hari ini menunya salah guys tadi suami saya waktu mau masak ini kuah bayam apa namanya oseng bayam itu dia dibikin kuah nggak taunya dia lupa kalau masak bubur ini bubur yang dicampur sama telorambat sama ubi guys enak banget buburnya biasa masaknya cuman di Tienko atau di apa namanya Magikom ya kalau di Indonesia yang dikasih air yang banyak gitu jadi masaknya enggak 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 dan ini tadi kayak gini ya simpel masakannya ya ini ada daging dia masalahnya kalau enggak ada daging bisa au-au-au gitu loh ini daging-daging aja semelo Hai ini daging angsa guys saya nggak begitu suka sih tapi dia suka banget di sini namanya elo ini ada apa namanya rebung yang rebung asinan enak banget buat makan bubur dan ini ada kacang ini udah gini aja simpel masakannya hari ini ya guys makanan kita hari ini simpel biarpun segini nanti yang di sini yang bahaya guys ini bocoku bisa ngabisin ini nasi segini guys bubur ini guys bubur nah ini tadi kalau orang pakai baju itu salah kostum ya guys tapi nggak apa-apa lah kita makan sendiri ini ini bayangnya ini selesnya di Osen tadi dia dimasak kuah jadi kita makan ininya dulu nanti baru makan bubur let's go kita makan guys Ayo kita makan bersama guys kali ini saya mau ajak sahabat buat makan bubur guys masak makan bubur buburnya di sini ya kayak gini ini kita mau makan bubur di sini udah mulai dingin bukan mulai dingin udah dingin banget ya mungkin di daerah lain seperti Taichung itu masih panas tapi di sini udah dingin dan besok itu hujan nah itu bocoku guys Mews Ken Thomas say halo 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 makan 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 Bismillahirrohmanirrohim kita minum kuahnya dulu kuah ini enak mah ya terpaksa kita makan ini guys kuah jadi ini kan nih nanti kalau udah makan ini udah kenyang ini guys sementara manirrohim hmm kapitsua enak juga guys nah udah gitu aja dulu ya guys makan bubur kita hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau abisik enak